Pedang Sinar Masjilid 23 Kembali Teg Hang terkejut Nama Tung Hai Sian Jin telah didengar sebagai nama tokoh besar yang lihai sekali Dan sumoy dari orang ini berani melawannya Sumoymu yang gagah perkasa itu, siapakah dia? Siapa nama keturunannya dan diamurit siapa sehingga berani melawan seorang lihai Seperu Tung Hai Sian Jin tanyanya dengan hati bergebar Sumoy adalah seorang gadis yang paling gagah di dunia ini, tiada duanya Dia si Song dan dia adalah puteri dari Tiantetiamong yang terkenal sampai di sini Teg Hang tak dapat menahan hatinya lagi Ia melompat berdiri dan memandang dengan matlah, tajam serta sikap mengancam Kau, penipu bohong pun Hui juga terkejut Mengapa pemuda tampan dan gagah ini tiba-tiba marah kepadanya? Saudara, aku selama hidup tak pernah berbohong Memang si Aoyang adalah sumoy ku Kau siapakah berani menuduh aku sebagai penipu kepada orang lain Kau boleh membohong sesuksmu Akan tetapi kepadaku tak mungkin Jawab Teg Hang Karena Song si Aoyang adalah adik kandungku sendiri dan dia tidak punya suheng Kau ini seorang lemah bagaimana berani mati mengaku padaku sebagai sumoyimu terteguan Pun Hui mendengar ini Jadi, jadi kau adalah Song Teg Hang? Sumoy seringkah bicara tentang kau? Kalau begitu kau adalah seteku sendiri? Pun Hui lalu menceritakan kepada Teg Hang yang terheran-heran itu tentang segala pengalamannya Bagaimana ia diambil murid oleh Sintian Yap Tian Giok Dan bagaimana ia telah tertolong oleh si Aoyang Dan melakukan perjalanan bersama ke pulau Sam Leong Tu Kemudian bertemu dengan Tung Hai Sian Jin Baru mengertilah Teg Hang setelah mendengar penuturan ini Dan ia menjadi amat gelalisah mendengar Betapa adiknya tertawan oleh Tung Hai Sian Jin yang liai Aku harus tolong adikku Kemana kah mereka membawanya? Aku tadi melihat beberapa perahu hitam berlayar pergi dari sini Apakah mereka itu rombongan bajak laut yang ditimpin oleh Tung Hai Sian Jin? Memang itulah mereka Aku tahu di mana letak pulau yang dijadikan sarang oleh bajak laut akan Tetapi aku tidak tahu apakah semua dibawa ke sana Lim Su Heng, apakah kau cukup kuat Untuk mengantarkan aku ke sana? Aku tidak apa-apa, Sute Hanya kulit saja yang luka dan perih Akan tetapi luka-lukaku terlalu kecil Tak berarti kalau dibandingkan dengan bahaya yang mengancam Sumoy Mari kuantar kau ke sana Teg Hang lalu mendesak kepada Pun Hui Supaya berganti pakaian pemberiannya Dan kedua orang pemuda ini lalu naik perahu yang didayung oleh Teg Hang Menuju ke pulau bajak di mana dahulu Pun Hui tertawan dan hampir dibunuh Kalau tidak tertolong oleh siang cu murid Laem Hai Lomo Dalam pelayaran ini, Pun Hui menceritakan semua pengalamannya itu Dan Teg Hang mendengar dengan penuh keheranan bahwa Laem Hai Lomo musuh besar Ayahnya itu benar-benar masih hidup Bahkan mempunyai seorang murid perempuan yang lihai Akan tetapi pikirannya segera melupakan hal ini Karena ia lebih mencurahkan seluruh perhatian dan pikiran Kepada Tung Kai Sian Jin dan Bong Eng Kiat yang kini menawan adiknya Ia tahu bahwa keadaan adiknya amat berbahaya Bukankah dahulu Eng Kiat tergila-gila kepada adiknya Dan mengajukan lamaran yang ditolak oleh ayahnya? Mungkin mereka akan membatas dendam Dan ia merasa ngeri kalau mengingat akan hal ini Diam-diam ia juga kagum atas kecerdikan adiknya Yang menduga tepat sekali bahwa petah Palsu yang dibawa oleh Cho Akiu itu adalah sebuah pancingan Dari seorang musuh besar ayahnya Dan dalam hal ini tak salah lagi tentulah Laem Hai Lomo Yang memancing ayahnya datang ke tempat itu Untuk membalas dendamnya yang dahulu Karena Teg Hang amat bernafsu untuk segera tiba di Pulau Bajak Maka didayungnya perahunya dengan sekuat tenaga Sehingga tak lama kemudian sampailah mereka di Pulau itu Hari telah menjadi senja dan keadaan mulai gelap Namun dengan nekat kedua orang muda itu mendarat di Pulau itu Akan tetapi alangkah kecewa hati Teg Hang Karena Pulau itu ternyata kosong Hanya kelihatan bekas-bekas pondok para bajak laut yang telah ditinggalkan Bahkan di sekeliling pulau itu pun tidak kelihatan ada sebuah pun perahu bajak Agaknya para bajak telah meninggalkan pulau ini dan telah pergi kemana Malam itu mereka bermalam di Pulau Bajak yang kosong Teg Hang merasa gelisah sekali Bahkan pemuda sastrawan ini nampak amat berduka Diam-diam Teg Hang menduga bahwa pemuda ini tentu jatuh hati kepada adiknya Pemuda manakah yang takkan jatuh hati melihat si Yaw Yang Adiknya yang mania itu Teg Hang merasa bangga dan ia pun suka melihat Pun Hui Hanya kecewa melihat pemuda ini amat lemah Dalam percakapan, ia mendapat kenyataan bahwa dalam ilmu kesusastraan Pun Hui jauh lebih tinggi kepandainya daripadanya Akan tetapi, ia anggap bahwa pemuda ini tidak patut menjadi jodoh adiknya yang gagah perkasa Heran ia mengapa supetnya Sintian Yap Tian Giek mau mengambil murid seorang pemuda sastrawan yang begini lemah Ketika Teg Hang mengeluarkan bungkusan dan mengisi perut dengan bekal makanan kering Pun Hui yang ditawanya tidak mau makan Teg Hang tidak memaksa dan malam itu mereka duduk di dekat api unggun yang mereka buat di dalam sebuah pondok bekas tempat tinggal bajak laut Menjelang tengah malam, terdengarlah suara sayut-sayut dari luar pondok Sung Teg Hang, katakan kepada ayahmu bahwa adikmu akan mendapat kehormatan menjadi mantu Tung Hai Sian Jin Permusuhan antara kita lelah lenyap oleh hubungan kekeluargaan ini Mendengar suara ini, Teg Hang melompat keluar pondok dengan pedang di tangan Tung Hai Sian Jin tua bangka seluman Mari kita bertempur seribu jurus untuk menentukan siapa yang lebih unggul serunya sambil mengejar ke pantai dari mana suara tadi datang Ia melihat bayangan dalam malam yang suram diterangi bintang Bayangan ini berlari ke arah sebuah peraudan dan bentuk tubuh bayangan itu Tahulah ia bahwa yang dalam bukanlah Tung Hai Sian Jin Melainkan Bong Eng Kiat, bayangan itu tertawa bergelak Iparku yang baik, kau bersikap tidak patut sekali terhadap moihu Adik Ipar kata bayangan itu sambil tertawa-tawa Eng Kiat, jahanam pangecut Jangan lari kalau kau memang laki-laki, kata Teg Hang yang mengejar terus Akan tetapi yang dikejarnya telah melompat ke dalam perahu dan sebentar saja perahu itu lenyap di ualani gelap Teg Hang yang hendak mengejar dengan perahunya, tahu bahwa usahanya akan sia-sia belaka Maka ia berdiri di pantai sambil membanting-banting kakinya Bangsat Bong Eng Kiat, kalau kau mengganggu adikku, aku bersumpah takkan mau berhenti sebelum aku dapat menghancurkan kepalamu Teriaknya berulang-ulang akan tetapi yang menjawabnya hanyalah suara air laut yang memukul batu karang di pantai Dengan leuas dan kecewa Teg Hang kembali ke dalam pondok Ia bertemu dengan Pun Hui yang sudah keluar dari pondok pula Siapa yang datang tanya Pun Hui Bangsat Eng Kiat itu yang datang Sayang aku tak dapat mencekik batang lehernya, kata Teg Hang Pada keesokan harinya, Teg Hang dan Pun Hui naik perahu dan mencari-cari di seluruh kepulauan Cowsan Namun tidak ada jejak dari bajak laut yang agaknya sudah pergi jauh dari tempat itu Teg Hang menjadi bingung sekali Ia tidak berdaya dan memikirkan NAC de adiknya Ia menjadi gelisah dan khawatir Aku harus pulang untuk melaporkan hal ini kepada orang tuaku, katanya kepada Pun Hui Kami sekeluarga takkan berhenti mencari sebelum kami dapat menolong si Aoyang dan tangan mereka Apakah Lim Su Heng mau turut Pun Hui menggeleng kepalanya dengan lemas? Tidak, Sute Kalau tidak dapat sertaimu kembali dengan Song Sumoy dan melihatnya Aku bersumpah takkan mau pergi dan ke pulauan ini Kata-kata ini keluar dengan suara tegas dan membayangkan cinta kasih dan kesetiaan yang amal besar Sehingga Tok Hang menjadi terbaru juga Ia tahu kalau pemuda ini amat lemah, namun bersemangat gagah Kalau sampai para bajak itu datang, tentu pemuda ini akan celaka Akan tetapi ia tidak dapat memaksa Pun Hui untuk ikut pergi Lagi pula, kalaupun Pun Hui ikut, ia takkan dapat melakukan perjalanan dengan cepat Padahal ia ingin sekali segera bertemu dengan orang tuanya untuk melaporkan tentang keadaan si Aoyang yang terjatuh ke dalam tangan Tung Hai Siap Jin dan Bongeng Kiat Setelah meninggalkan pesan agar berhati-hati menjaga diri di tempat berbahaya itu Teg Hang lalu berlayar pergi dan situ Pun Hui berdiri di pantai memandang sampai perahu itu lenyap dari pandangan mata Kemudian Pun Hui lalu menyerap perahu yang dulu dipakai oleh si Aoyang, menurunkannya ke dalam air dan mendayungnya Ia mengambil keputusan untuk mencari si Aoyang seorang diri Ia hendak mengunjungi semua pulau-pulau kosong itu sekali lagi Dan biarpun tadi sudah ternyata bahwa tidak terlibat bayangan siapapun juga di dalam pulau-pulau itu Namun ia tidak putus asa Ia ingin mencari terus sampai ia bisa mendapatkan si Aoyang atau sampai ia tewas di tempat itu Setelah menghadapi gadis itu dalam ancaman bahaya Baru ia insaf betul-betul bahwa ia mencintai si Aoyang Mencintai dengan sepenuh hati dan jiwanya Si Aoyang teriaknya berkali-kali sambil mendayung perahunya Teg Hang melakukan perjalanan secepat mungkin menuju ketik IE Ia hendak segera bertemu dengan heahnya dan kemudian bersama ayah bundanya akan pergi mencari si Aoyang Untuk melanjutkan usahanya mencari seorang diri Ia merasa kurang kuat Untuk menghadapi Tung Hai Sian Jin Tidak ada lain orang yang lebih tepat selain ayahnya sendiri Musuh terlampau kuat Dan di samping Tung Hai Sian Jin dan Bongeng Kiat Yang Hiai Di sana masih ada Lem Hai Lomo Kalau Lem Hai Lomo masih hidup Maka hal ini bukan main-main lagi Ayahnya sudah Menyatakan kepandayan Lem Hai Lomo amat mengerikan dan hebat ayahnya harus turun tangan sendiri Akan tetapi, biarpun Tek Hor melakukan perjalanan yang amat cepat, ia ternyata telah terlambat Ketika tiba di Tik Le, ia mendapatkan rumah orang tuanya telah menjadi tumpukan puing terbakar Habis sama sekali, rata dengan bumi, tiga orang pelayan orang tuanya telah tewas dalam keadaan mengerikan Yakni lehernya putus dan mayatnya terbakar hangus Para penduduk titi etak seorang pun yang tahu mengapa rumah itu terbakar dan siapa yang membunuh para pelayan itu Apakah yang terjadi tiga hari sebelum Tek Hong tiba di Tik Le? Mari kita mengikuti peristiwa aneh itu yang tak terlibat oleh seorang pun Pada malam hari, tiga hari yang lalu, dua sosok bayangan yang gesit sekali berlompatan di atas genteng ruang-rumah di Tik Le Yang seorang tinggi bongkok dengan kaki hanya sebelah, dan orang kedua bertubuh kekelangsing dengan gerakan seperti seekor burung saja gesitnya Mereka ini adalah Lem Hai Lomo Seng Jin Siang Su dan muridnya yakni Ong Siang Chu Seperti telah dituturkan di bagian depan, guru dan murid ini meninggalkan Sam Yung Chu untuk mengejar dua orang Tosu yang minggat dan membawa lari banyak emas dari Pulau Tiga Naga itu Lem Hai Lomo marah sekali dan karena Tosu kedua yang membawa lari hartanya, yakni Siang Giamong Licit adalah anak murid Gobi Pai Maka ia langsung mengajak muridnya menyusul ke Gobi San perjalanan ke Pegunungan Gobi San bukanlah perjalanan yang mudah Gobi San merupakan daerah pegunungan yang penuh dengan tanah tandus dan padang, pasir Akan tetapi, bagi Lem Hai Lomo dan Siang Chu yang memiliki kepandayan tinggi, perjalanan itu tidak terasa sukar dan dapat dilakukan dengan amat cepat Pada waktu itu, Gobi Pai merupakan sebuah partai persilatan yang terkenal dan besar, mempunyai murid yang banyak sekait jumlahnya Karena selain ilmu silat, di pusat partai persilatan Gobi Pai ini juga diajarkan ilmu batin menurut ajaran Nabi Buddha Maka sebagian besar anak murid Gobi Pai adalah orang-orang gagah yang menjunjung tinggi perikebajikan Tentu saja bukan merupakan jaminan bahwa semua murid Gobi Pai tentu baik Ada juga beberapa orang anak murid yang menyeleweng, silau oleh godaa duniawi dan buta karena bujukan nafsu iblis Bahkan banyak pula yang mengganti agama seperti halnya siyao ge iya emong liochit yang tadinya berkepala gundu lalu merubah diri menjadi penganut agama tsu dan memelihara rambut Ia melakukan hal ini terutama sekali agar jangan sampai guru-guru besar Gobi Pai tahu bahwa dia adalah anak murid Gobi Pai Gobi Pai diketuai oleh tiga orang huasyo tua yang disebut Gobi Semtaisu, tiga orang guru besar Gobi Pai Mereka ini adalah tiga orang huasyo seperguruan yang berusia kurang lebih 60 tahun dan hidup sebagai orang suci dan pertapa-pertapa yang saleh Di samping bekerja sebagai ketua partai perselatan dan memberi pelajaran kepada murid-murid di pegunungan Godi San Huasyo pertama bernama Tian Seng Huasyo Terkenal dengan senjata toyanya yang bernama Oliat Pian, tongkat besi hitam Huasyo kedua bernama Tian Beng Huasyo, liai sekali dengan senjata kipasnya yang terbuat dan pada daun-daun alang-alang dan yang disebut kipas Ngo Heng San, kipas limazat Huasyo ketiga bernama Tian Wok Huasyo dan senjatanya yang hebat adalah seikat tasbeh dari perak yang selalu dipegangnya Dan dipergunakannya di waktu ia berdoa Tiga orang ketua Gobi Pai ini jarang sekali memperlihatkan ilmu kepandaian sitat mereka dan dalam memberi pelajaran ilmu silat kepada para anak murid Mereka menyerahkan pekerjaan ini kepada murid-murid kepala yang jumlahnya ada tujuh orang Huasyo yang sudah tinggi ilmu silatnya Para murid dari tujuh orang murid kepala ini sebaliknya mengajar pula kepada murid-murid yang lebih rendah tingkatnya Dengan demikian maka tiga orang ketua Gobi Pai ini hanya menjadi pengawas saja dan kalau merasa turun tangan sendiri Hanyalah di waktu memberi ujangan ilmu batin kepada para anak murid, terutama sekali mengenai pelajaran agama Buddha Selain mengurus partai Gobi Pai yang lebih bersifat perkumpulan agama Buddha daripada partai persilatan Juga tiga orang Gobi Semtaisu ini seringkali turun gunung untuk memperluas dan memperkembangkan agama Buddha Yang mereka bertiga pelajar dari seorang pendeta Buddha dari India Apabila mereka turun gunung maka segala sesuatu diserahkan kepada tujuh orang murid kepala itu Yang diketuai oleh Giyok Sen Hoshiang Hwasyo berusia 50 tahun yang mempunyai kesabaran besar dan juga mempunyai ilmu sila tinggi Dalam keadaan demikian, enam orang sutenya yang semuanya juga Hwasyo menjadi pembantu-pembantunya Pada waktu itu, perkembangan agama Buddha mendapat tentangan banyak dari agama-agama lain Terutama sekali di bagian Godisan mendapat tentangan dari sebuah perkumpulan agama yang disebut Pek Ingkau Perkumpulan agama MCA Putih Perkumpulan ini sebetulnya adalah pemecahan atau boleh disebut juga penyelewengan daripada agama tujuh yang timbul doi Pelajaran Nabilo Chu Intisari pelajaran agama Pek Ingkau Wiren, para anak muridnya diusahakan untuk dapat hidup aman dan tenteram penuh damai seakan-akan keadaan mega-mega putih di angkasa Selain ilmu batin, juga Pek Ingkau merupakan agama yang kuat sekali karena ditimpin oleh orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi Tidak jarang terjadi bentrokan antara Gobi Pai dan Pek Ingkau Dan semenjak itu, maka Gobi Pai selalu menjaga diri kuat-kuat Apalagi Kulan Gobi Sentai Su sedang turun gunung Maka murid kepala di bawah pimpinan Giyok Seng Hose yang lalu mengadakan penjagaan yang kuai Puncak Gobi Sentai Su di mana terdapat sebuah kelenteng besar tempat bertapa ketua Gobi Pai Dijaga dan bawah dengan lapisan-lapisan penjaga yang kali ini sekali Pada suatu hari, ketika Gobi Sentai Su sedang turun gunung Datanglah Leng Hai Lomo Seng Jin Sian Su dan Ong Sian Chu di lareng gunung Iu Mereka hendak mencari Xiao Giamok Licit dan hendak menuntut para pengurus Gobi Pai untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anak murid Gobi Pai itu Tentu saja mereka bertemu dengan penjaga lapisan pertama yang terdiri dari 20 orang anak murid Gobi Pai Jiwi siapakah dan ada keperluan apakah hendak naik ke puncak Tanya seorang di antara penjaga itu dengan normal sebagai lajimnya sikap seorang alim Lambai Lomo hanya tertawa terkekeh-kekeh D.A.S. yang cuyaak menjawab dengan suara dingin Kami berdua datang untuk mencari bangsal kecil yang bernama Xiao Giamok Licit Anak murid Gobi Pai yang jahat Lekas kalian panggil dia keluar untuk menerima hukuman Mendengar ucapan ini, para penjaga itu menjadi tidak ienau karena merasa bahwa Gobi Pai dihina Jiwi siapakah tidak perlu tahu kami siapa Yang penting lekas panggil keluar Licit, melihat sikap Xiang Chu yang galak Seorang penjaga menjawab dengan suara dingin pula Kahan tentulah dan pek ingkau yang sengaja hendak mencari kekacauan Di kubil ini tidak ada seorang bernama Licit Xiang Chu memang berwatak keras Ia sudah seringkali mendengar dari suhunya bahwa pendeta-pendeta adalah orang-orang yang paling pabuk di dunia ini Kepudetaannya hanya merupakan kedok untuk menyembunyikan watak yang sebenarnya jahat Lebih baik berhadapan dengan seorang penjahat kasar daripada seorang penjahat yang bersembunyi di balik kependetaan Begitu nasihatlah Ilemo Hal ini telah terbukti pula dengan adanya kecurangan dan Xiao Giamong Licit dan Oubin Chu TTNG kuat Bukanku gua orang ini juga pendeta-pendeta yang ternyata berwatak curang? Jangan bohong Xiao Giamong Licit adalah anak murid Gobi Pai Tak mungkin ia tidak berada di sini Ia telah mencuri emas kami dan karenanya kami hendak menangkapnya Memang sebenarnya para penjaga itu tidak kenalkan nama Xiao Giamong Licit Karena semua anak murid Gobi Pai yang berada di situ mendapat nama sebagai seorang Hwasyo Demikian pula Licit yang dahulu mendapat nama Hwasyo Hanya setelah U menyeleweng, maka ia rengguakan nama lain Nona, harap kau jangan menghina kami Pembohongan merupakan pantangan besar bagi kami Memang benar-benar di sini tidak ada orang bernama Licit atau Xiao Giamong Harap kau pergi dan mencarinya di lain tempat Kami hendak mencari dan memeriksa ke atas, kata Xiang Chu Nona, kau tidak boleh mengotorkan kelenteng kami Kata para penjaga sambil maju menghadang Kalau begitu, kalian mencari penyakit sendiri Ketika beberapa orang penjaga bergerak maju Yang cuma gerakan kaki dan tangannya dan empat orang penjaga terjungkal Gadis ini hanya menjatuhkan mereka saja Akan tetapi ia tidak tega untuk melukai mereka Beberapa omenge maju pula Namun mereka ini juga terjungkal Roboh oleh kaki dan tangan Xiang Chu yang amat cekatan Tiba-tiba terdengar suara terkekeh-kekeh yang mencela gadis itu Xiang Chu, kau terlalu membuang-buang Waktu kata-kata ini disusul oleh pekik mengerikan Dan lima orang hwasyo penjaga telah roboh tewas dengan kepala pecah Ternyata bahwa lem hai lomo telah turun tangan yang mendatangkan akibat amat mengerikan Para penjaga lain melihat bal ini mundur dengan ketakutan Suhu, mengapa harus membunuh kata Xiang Chu Akan tetapi suhunya sudah menyeret Tangannya diajak terus naik melalui para penjaga yang berdiri menjauh dengan muka pucat Pada lapisan penjaga kedua kembali lem hai lomo Seng Jin Sian Su yang buntung kakinya itu menggerakkan tongkatnya Dan membunuh beberapa orang penjaga dengan amat mudah Semudah orang mencabut rumput kering saja Tentu saja keadaan menjadi geger Makin tinggi lambai lomo dan muridnya naik Makin gemparlah keadaan Penjaga di bukit itu diatur sedemikian rupa Sehingga makin tinggi para penjaga terdiri dan orang-orang yang lebih tinggi ilmu silatnya Namun, sampai di tempat penjagaan kelima Sekali saja mengerakkan tongkat Selalu beberapa orang penjaga roboh tak berfernyawa pula dalam keadaan mengerikan Kalau tidak kepalanya pecah tentu lehernya putus tulangnya Akhirnya lem hai lomo dan Xiang Chu berhadapan dengan tujuh orang murid kepala dari Godbel Pai Yang turun tangan sendiri dan menjaga di depan gerbang pintu masuk yang menuju ke kelenteng Melihat tujuh orang Hueso yang sikapnya seperti orang-orang berkepandaian Xiang Chu yang sejak tadi merasa gelisah dan menyesal sekali melihat keganasan suhunya Segera mendahului suhunya dan bertanya Cui Suhan harap jangan menghadang di jalan dan lekas beritahukan di mana adanya bangsat besar Si Yau Giamong Licit Kami datang hanya hendak menghukumnya Kalau tidak dihalangi kami takkan mengganggu lain orang Akan tetapi, tujuh orang murid kepala yang sudah mendengar betapa kakek buntung dan muridnya ini telah menewaskan banyak sekali Anak Urimp Gobi Pai, sudah menjadi marah sekali Giyok Senghus yang menggerakkan toyanya dan berkata keras Siluman buntung dan siluman rase datang-datang mengacau dan membunuh orang-orang tak berdosa Karang kau menghendaki supaya kami mengalah saja Sudah berkali-kali diberitahukan bahwa disini tidak ada orang bernama Si Yau Giam Licit Akan tetapi kalian tidak percaya dan memaksa naik mengotori tempat kami yang suci Demi nama Buddha yang penuh welas asih Kami selalu akan menolong orang-orang baik dan memelihara nyawa binatang-binatang yang tak berdosa Namun siluman-siluman seperti kalian ini yang selalu merusak dan membunuh Harus kami basmi Sengcu memang berwatak keras Tadinya ia merasa kasihan melihat tujuh orang Hwasyo tua ini dan berusaha untuk mendahului suhunya Menyelamatkan mereka dari keganasan tongkat suhunya yang lihai Akan tetapi ketika ia mendengar ucapan ini Mendengar betapa suhunya dimaki siluman buntung dan dia sendiri dimaki siluman rase yang dalam dongeng Suka menjelma menjadi wanita cantik Ia menjadi marah bukan main Bangsat tua bangka Kepala gundulmu dan jubahmu hanya untuk kedok saja Ternyata kalian memang orang-orang busuk yang sudah bosan hidup Kalau ingin mampus Majulah Giyok Sengho Siang dan enam orang adik seperguruannya lalu menggerakan senjata masing-masing Menyerbu dengan marah sekali ke arah Sengcu Melihat gerakan mereka Gadis ini terkejut juga Angin keras menyambar dari senjata toya yang dipegang oleh Giyok Sengho Siang dan lain-lain Hueso yang memegang pedang, golok dan tongkat juga memiliki kepandayan yang cukup tinggi Siang Cu di samping kekejamannya juga timbul kegembiraannya karena sebagai murid seorang pandai yang telah memiliki ilmu silat tinggi tidak ada kegembiraan yang lebih besar daripada menghadapi lawan yang tangguh Maka segera ia menggerakan pedangnya, melayang-layang di antara sambaran senjata-senjata dari tujuh orang Hueso itu Silo Me Cugyok Sengho Siang dan adik-adik seperguruannya melihat cahaya pedang yang berkelebat dari gadis itu Mereka maklum bahwa gadis itu benar-benar hahai sekali, namun mereka adalah murid-murid dari Gobi Seng Tai Su, tokoh-tokoh Gobi Pai yang memiliki kesaktian Maka sambil berseru nyaring mereka menggerakan senjata mengepung ramai-ramai dan berusaha mendesak gadis itu Ada pun lem hai lomo senjin siang su ketika melihat muridnya dikeroyok Ia memandang dengan penuh perhatian dengan sepasang matanya yang seperti mace burung setan itu Ia pun melihat bahwa tujuh orang Hueso ini tingkat kepandainya jauh berbeda dengan Hueso-Hueso yang tadi menjaga di jalan bukit Diam-diam ia bergembira dan membiarkan saja muridnya dikeroyok Karena ia hendak memberi kesempatan kepada muridnya untuk berlatih Beberapa kali ia tertawa-tawa terkekeh-kekeh dengan suara amat menyeramkan kalau melihat betapa sinar pedang siang cu mendesak lawannya Biarpun siang cu memiliki watak yang keras dan kadang-kadang kelihatan seperti ganas Namun sebenarnya, watak yang baik dari ayah bundanya masih mengalir di dalam darah di tubuhnya Ia tidak suka sembarangan membunuh orang, apalagi orang-orang yang dianggapnya tidak berdosa Ia baru mau membunuh orang yang dianggapnya memang jahat dan patut disingkirkan karena membahayakan keselamatan umum Kini menghadapi tujuh orang Hueso tua ini, ia pun tidak tega untuk membunuh mereka Maksudnya hanya hendak mengalahkan mereka dan kalau mungkin merobohkan dengan luka yang tidak membahayakan nyawa Akan tetapi hal ini amat sukar baginya Tujuh orang lawannya bukanlah orang lemah dan karena sikapnya yang tidak keras ini membuat ia sukar mendesak lawan-lawannya Kalau sekiranya siang cu berhati kejam dan mau menurunkan tangan besi agaknya ia akan dapat menewaskan tujuh orang lawannya itu seorang demi seorang Ilmu pedangnya memang amat ganas dan liat, yang khusus diciptakan oleh lemah air lomo untuk muridnya ini Ada pun lemah air lomo ketika melihat kelemahan hati muridnya dan maklum bahwa muridnya sengaja berlaku mengalah dan tidak menyerang sungguh-sungguh Menjadi penasaran sekali Kalau saja muridnya menjatuhkan tangan insinyuraut dan membunuh tujuh orang lawannya, tentu ia akan menjadi girang dan bangga sekali Akan tetapi kini siang cu tidak mau membunuh lawannya sehingga nampaknya terdesak oleh tujuh orang pengeroyuknya Siang cu, kau memalukan gurumu sambil berkata demikian, tubuh kakek buntu ini bergerak cepat sekali dan tongkatnya bergerak menyambut bagaikan halilintar mencari korban Terdengar teriakan ngeri dan seorang di antara tujuh murid kepala Gobi Pai itu terlempar jauh dengan tulang iga patah-patah karena pukulan tongkatnya yang lihai Suhu, jangan membunuh seru siang cu dengan muka berubah Makin lama, keganasan suhunya makin mengerikan hatinya Ketika ia tinggal berdua dengan suhunya di pulau kolong, ia tidak pernah melihat watak sesungguhnya dari lem hai lomo Sekarang setelah ia masuk ke dunia ramai bersama kakek itu menyaksikan keganasan gurunya yang luar biasa dan amat mengerikan, ia menjadi terkejut sekali Tak pernah disangkanya watak yang demikian kejam, yang membunuh manusia begitu mudah seperu orang membunuh nyamuk saja Akan tetapi, seruannya itu tidak dapat mencegah suhunya, bahkan lem hai lomo berkata sambil tertawa Bekakakan, siang cu, kau lihat Begitulah caranya memberi hukuman kepada setan-setan gundul ini Ha, 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 kembali tongkatnya berkelebat Enam orang huasyu itu menahan dengan senjata mereka namun seorang di antaranya tidak dapat menahan Pedangnya terpukul membalik dan menancap ai dadanya sendiri sampai tembus ke punggungnya Melihat ini, Giyok Seng Ho Siang berseru marah, siluman buntung yang jahat Siapakah kau dan mengapa kau merusak keamanan Gobi Pai? Permusuhan apakah yang membuat kau mengamuk seperti ini? Lan hai lomo tertawa mengejek, mana Gobi Seng Taisu? Suruh mereka keluar, mereka akan mengenalku Seng Wisuhu kami sedang turun gunung, kata Giyok Seng Ho Siang Hektometer, kalau begitu siapa wakilnya yang memimpin Gobi Pai pada saat ini pungceng Aku, yang menjadi murid kepala tertua, jawab Giyok Seng Ho Siang Batu saja ia menutup mulutnya, lem hai lomo sudah melompat ke dekatnya dan sekali mengulurkan tangan kiri Kakek ini telah menangkap belakang lebar Giyok Seng Ho Siang dan mengancam Bagus, kalau begitu, kaulah yang bertanggung jawab Lekas kau suruh keluar bangsat licit itu Kalau tidak, batok kepalamu yang licin akan ku hancurkan Lalu lem hai lomo menambahkan dengan suaranya yang menyeramkan Kau mau tahu siapa aku? Semua dewa dan iblis dari laut selatan adalah hamba sahaya aku Tahu mendengar ini, seperti terbang semangat Giyok Seng Ho Siang meninggalkan raganya Lo Ciampual, apakah lem hai lomo senjin siang si tanyanya? Karena siapa lagi orangnya yang mengaku menjadi raja dari selatan selainnya lem hai lomo Iblis tua dari laut selatan ha, 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 pendengaranmu baik juga Nah, sekarang kau lekas suruh bangsa licit keluar Maaf, lo Ciampual, disini sesungguhnya tidak ada murid bernama licit Kau juga keras kepala dan harus mampus satu Sambil berkata demikian, lem hai lomo melemparkan tubuh Giyok Seng Ho Siang Demikian kerasnya sehingga tubuh Ho Siang itu tertumbuk pada dinding kelenteng dan roboh dengan kepala pecah dan tidak bernyawa lagi Suhu kembali siang cuh berteriak ngeri Akan tetapi, lem hai lomo sudah timbul marahnya karena merasa amat kecewa tidak dapat bertemu dengan siau Giyomong licit yang telah mencuri emasnya Tongkatnya digerak-gerakan dengan amat hebatnya sambil memaki-maki dan menggereng seperti seekor harimau buas Ada pun lima orang murid kepala yang lain, kini dibantu oleh Ho Siang Ho Siang yang berada di situ Juga menjadi marah sekali sungguh pun mereka merasa gentar Sambil berteriak-teriak mereka maju mengurung Kasihan sekali para Ho Siang ini, karena mana mereka dapat melawan lem hai lomo yang lihai Mereka itu bagaikan nyamuk-nyamuk kecil yang melawan nyala api Begitu datang dekat tentu roboh binasa menjadi korban tongkat di tangan lem hai lomo yang lihai Mayat-mayat bergelimpangan di depan kelenteng Melihat ini, Siang Cu berteriak-teriak sambil menangis Hatinya tidak karuan rasanya Tak pernah dibayangkannya sedikit pun juga semenjak ia Menjadi murid gurunya bahwa Suhaunya adalah seorang iblis yang demikian kejamnya Suhu! Suhu! Cukup, Suhu! Jangan membunuh begitu kejam Teo Cu tak kuat melihatnya, namun lem hai lomo menjadi makin marah mendengar ini Ia merasa seakan-akan muridnya itu menentangnya dan baru kini ia insyaf bahwa watak muridnya itu sama sekali tidak cocok dengan wataknya sendiri Ia tega untuk membunuh semua orang yang dianggap menghalang-halanginya Biarpun ia harus membunuh seribu orang sekalipun, tutup mulut Lebih baik kau bantu aku memeskan tikus-tikus ini katanya dan tongkatnya mengamuk makin hebat Siang Cu tidak dapat menahan kengerian harinya melihat begitu banyak orang menjadi korban keganasan gurunya Ia melompat di depan lem hai lomo dan menggerakkan pedannya menangkis tongkat gurunya Suhu, tahan lem bai lomo tertegun Muridnya telah berani menangkis tongkatnya Anak gila! Apa maksudmu menahanku? Siang Cu menjatuhkan diri berlutut sambil bercucuran air mata Suhu, ampunkan Teo Cu, sesungguhnya Teo Cu tidak berani menahan suhu dan tentu Teo Cu akan membantu sekuat tenaga karau sekiranya suhu menghadapi musuh-musuh besar yang tangguh Akan tetapi, mereka ini, mereka adalah pendeta-pendeta yanglah berdosa Mungkin sekali licit memang tidak berada di sini Suhu, untuk apa suhu membunuh setian banyaknya orang makin berkobar api kemarahan dalam dada lem hai lomo Ia menghantamkan tongkatnya pada sebuah patung singa di depan kelenteng, terdengar suara keras dan patung singa itu hancur lebur Ia marah sekali dan kalau menurutkan keparahannya, sebetulnya hantaman tadi ditujukan kepada kepala Siang Cu Namun, di dalam hatinya ada sesuatu yang aneh Rasa kasih sayang yang luar biasa terhadap muridnya mencegahnya membunuh gadis ini dan sebaliknya ia menghancurkan patung singa Ia telah lama memelihara dan mendidik gadis ini dan telah tumbuh cinta kasih seorang ayah terhadap anak sendiri di dalam hatinya terhadap murid ini Dan sekarang murid ini, yang disayangnya lebih dari nyawanya sendiri, telah berani menentangnya Anak gila, kau tahu apa tentang keadaan manusia? Pendeta-pendeta ini pun setan-setan berwujud manusia, harus dibasni, sambil berkata demikian, kemarahannya memuncak Kini ditujukan kepada semua hwasyo goditai karena hwasyo-hwasyo ini dalam anggapannya dibela oleh sang cu Di dalam hati yang memang kotor ini timbul anggapan bahwa siang cu lebih sayang kepada fwasyo-hwasyo ini daripada kepadanya Memang demikianlah hati orang yang sudah tua oleh nafsu iblis dan kebencian Orang yang membenci orang lain, siapapun juga yang mencoba untuk mendamaikannya, tentu tidak akan menganggap bahwa pendamai itu lebih membela orang yang dibencinya Inilah kelihayaan siasat iblis yang sudah menguasai hati orang yang digodanya Demikian pula lemhai lomo Dia sedang marah dan membenci pendeta-pendeta goditai bermaksud membasni mereka sekarang siang cu berani Mencegahnya, mana dia bisa sadar bahwa perbuatan muridnya itu semata metu karena sayang kepadanya dan hendak mencegah suhunya melakukan dosa besar Sebaliknya, dia malah mengira bahwa siang cu lebih sayang kepada para pendeta itu daripada kepadanya sendiri Ia makin marah kepada para pendeta itu dan sekali melompat sambil mengayun tongkat kembali dua orang hwasyo roboh dan tewas Suhu, jangan seru siang cu sambil melompat dan menghadang suhunya Ayunan tongkat suhunya ditangkisnya dan sebentar saja terpaksa lemhai lomo harus menyerang muridnya sendiri untuk dapat mengejar hwasyo hwasyo itu Siang cu mengerahkan kepandayan dan tenaganya untuk menghalangi suhunya sehingga timbul pertempuran hebat antara guru dan murid ini Sungguh pun bukan dengan maksud saling merobohkan, hanya untuk saling menghindarkan saja Lekas kalian lari, bodoh seru siang cu berulang-ulang kepada para hwasyo yang meip ingin mengeroyok lemhai lomo Apakah kalian sudah bosan hidup? Lekas kalian lari pergi turun gunung sementara itu, lemhai lomo berteriak-teriak akan kubunuh kalian semua Namun pedang di tangan siang cu bergerak cepat sekali dan selalu menghadang kemana juga pun kakek ini bergerak Para hwasyo kini menjadi jerih sekali dan mereka berlari cerai-berai meninggalkan tempat itu sehingga keadaan menjadi sunyi Namun siang cu tetap saja menahan suhunya, karena maklum bahwa kalau ia melepaskan suhunya, kakek sakti ini tentu akan dapat mengejar dan banyak orang akan tewas pula Siang cu bocah gila, kau mingirlah berkali-kali lemhai lomo berteriak, akan tetapi siang cu mempertahankan Kau murid murtad lemhai lomo berseru marah Lebih baik suhu membunuh teo cu daripada membunuh semua orang tak berdosa itu jawab siang cu Kau mau mati bentak lah emhai lomo dan kini tongkatnya diputar luar biasa hebatnya sehingga menimbulkan angin puyuh Siang cu terkejut sekait karena sekarang suhunya benar-benar menyarangnya dengan kehebatan yang luar biasa Sementara itulah lemhai lomo berteriak-teriak akan kubunuh kalian semua Ku basmi kalian semua tongkat itu seakan-akan berubah menjadi puluhan batang banyaknya dan menyerang ke arah jalan darah dan bagian-bagian tubuh yang bercahaya Terpaksa siang cu lalu memutar pedangnya chong hong kiam sehingga pedang itu berubah menjadi sebelum sinar hijau yang menyambar ke sana kemari Menangkis setiap serangan tongkat Namun saisya, karena dalam kemarahannya, lemhai lomo mengeluarkan seluruh kepandainya dan mana siang cu dapat bertahan Beberapa puluh jurus kemudian, pedangnya terlempar dari tangannya dan sebuah sambaran toya ke arah kakinya membuat gadis itu terjungkal Namun ternyata kasih sayangnya yang amat besar terhadap siang cu telah menolong gadis itu Lemhai lomo tidak tega untuk membunuh muridnya yang terkasih, maka ia hanya membuat muridnya terjungkal saja Siang cu kini merasa bahwa para hosio sudah pergi jauh, maka Ia lalu berlutut dan berkata menangis Suhu, kalau suhu hendak membunuh teo cu, silahkan Sebaliknya, lemhai lomo lalu menancapkan tongkatnya di atas tanah untuk menghilangkan kemendongkolan hatinya Sudahlah, sudahlah Kita telah melakukan sesuatu yang amat memalu kaji Ambil pedangmu dan mari kita pergi dari sini Terima kasih, suhu kata siang cu sambil ireng ambil paangnya Sebelum gadis ini menyarungkan pedangnya, gurunya berkata Lain kali jangan kau membangkitkan marahku, siang cu Aku bisa lupa dan kau akan celaka oleh tongkatku Siang cu memandang ke arah pedangnya yang belum dimasukkan ke dalam sarung pedang Lalu menjawab, asal saja suhu tidak berlaku sekejam tadi Selamanya teksu mana berani menghalangi kehendak suhu? Kalau aku berbuat seperti tadi lagi, bagaimana kalau begitu? Entah, teksu tidak berani berjanji karena teksu pun bertindak atas dorongan sikap kasihan Harap saja suhu tidak mengulangi lagi, hektometer, hektometer, aku pun tidak bisa berjanji padamu Bagaimana nanti sajalah kata lem hai lomo sambil mencabut tongkatnya dan segera berlari pergi dari situ dengan hati mendongkol Siang cu cepat menyusul suhunya dan dua orang ini meninggalkan godisan beberapa pekan kemudian Mereka tiba di tipu Siang cu makin merasa tidak puas melihat sikap suhunya Beberapa hari yang lalu, kembali gurunya berlaku sewenang-wenang Membunuh seorang pemuda hanya karena pemuda itu menyatakan kagum akan kecantikan siang cu Dalam ucapan yang agak kurang ajar Kemudian dalam sebuah rumah makan, ketika pelayan tidak percaya kepadanya dan minta diperlihatkan uang lebih dulu untuk membayar pesanan masakan yang mahal-mahal dan kakek itu Kembali lem hai lomo menjatuhkan tangan maut, membunuh pelayan itu, lalu memaksa pemilik rumah makan mengeluarkan semua makanan yang sudah dipesan Makan dengan enak dan pergi tanpa membayar Beberapa kali siang cu menyatakan ketidakpuasannya, akan tetapi gurunya hanya menjawab Siang cu, kau tahu apa tentang kehidupan di dunia kang ou? Sebagai muridku, kau harus tunduk dan taat Habis perkara Kau mau pura-pura berlaku baik? Ha, ha, kau belum tahu akan watak manusia yang dilakukan baik-baik namun membalas dengan kejahatan Kalau kau sudah banyak dikecewakan, kelak kau akan menganggap orang-orang yang berlaku baik itu sebagai erang sebodoh-bodohnya Malam hari itu, bagaikan dua sosok bayangan setan, lem hai lomo dan siang cu berlompatan di atas genteng rumah-rumah orang tidak langsung menuju ke rumah Tiantepiamong Song Bunsen Mudah saja bagi mereka untuk mendapatkan keterangan di mana rumah pendekar besar itu Siang cu berdebar hatinya Tidak hanya dia bahkan lem hai lomo sendiri pun merasa hatinya tidak tenteram Ia tengah menuju ke rumah seorang yang memiliki kepandaian tinggi sekali Boleh dibilang lawan yang akan dihadapi ini adalah orang yang paling tinggi kepandaiannya yang pernah dilawannya Maka setidaknya ia menjadi gelisah Hati-hatilah, siang cu Pekerjaan ini bukan main-main Selain usahaku ini untuk membalas dendam kepada Tiantepiamong yang sudah membuat aku menjadi seorang Bercacat seperti ini, juga kepandaiannya amat tinggi Kau harus berhati-hati sekali Menghadapi istrinya tak usah khawatir, kau saja dapat membereskannya Akan tetapi kalau nanti aku bertempur melawan Tiantepiamong sendiri Kau harus membantuku, persiapkan jarum-jarum hitamu Karena dilawan dengan berbarang saja belum tentu kita akan menang Tentu saja siang cu menjadi tegang hatinya Belum pernah ia melihat suhunya begitu gelisah dan takut menghadapi lawan Kalau ia melihat keadaan suhunya yang rusak tubuhnya itu, timbul kebencian besar di dalam hatinya terhadap Tiantepiamong Kali ini ia anggap usaha suhunya ucif Maka ia bertekad hendak membantu sekuat tenaga Kalian perlu ia bersedia jiwa untuk membalas budi suhunya Karena mereka memergunakan ilmu lari cepat Sebentar saja Mie Kanoa di atas genteng rumah besar dari Tiantepiamong Rumah itu besar dan sunyi Biarpun waktu itu belum malam benar Akan terapi keadaan sudah agak gelap Lampu-lampu yang dipasang di dalam rumah itu telati dikecilkan Bihkan di bagian dalam tidak dipasangi lampu Hanya di bagian depan dan belakang saja Lam Hai Lomo tidak berani buru-buru turun dari genteng Hanya mendekam sambil hendengarkan dengan penuh perhatian Lapat-lapat ia mendengar suara orang bicara di bagian belakang rumah Akan tetapi di bagian dalam sunyi saja Xiang Chu mendekam di belakang suhunya Tangan kanan memegang pedang Tangan kiri menggenggang jarum-jarum hitamnya Setelah mempelajari keadaan di bawah selama beberapa menit L dan M Hai Lomo lalu memberi tanda dengan tangannya kepada Xiang Chu untuk melompat turun Mereka melakukan ini dengan hati-hati sekali Memilih kebun belakang untuk turun dengan gerakan amat ringan Kemudian, berindap-indap mereka memasuki rumah itu dari pintu samping Setelah tanpa mengeluarkan bunyi sedik pun M Hai Lomo menggunakan tenaga luakangnya untuk mematahkan nengsel pintu yang tertutup itu Baru saja mereka memasuki ruang belakang Tiba-tiba terdengar orang bertanya Siapa kau cepat bagaikan kilat menyambar Tongkat L M Hai Lomo bergerak Terdengar suara perak dan orang yang menegur mereka itu roboh tanpa dapat membuka suara pula Ketika memandang dengan teliti Ternyata bahwa Erang Nu adalah seorang pelayan L M Hai Lomo tidak merasa puas melihat orang itu liati Tongkatnya bergerak lagi ke arah leher orang itu dan remuklah tulang leher nengkut daging dan kulitnya Leher orang itu putus sama sekali seperti dibabat oleh golok tajam Ngeri juga hati siang cu melihat ini Kembali gurunya telah kambuh gilanya, pikirnya Kalau gurunya bermusuh dengan Tiantek Tiamong, mengapa berlaku sekejam itu kepada seorang pelayan yang tidak berdosa? Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, ia tidak mau membuka mulut L M Hai Lomo terus menuju ke ruang tengah dan mencari kamar besar Ia berhasil memasuki kamar yang tinggal gelap Sebelum masuk ke dalam kamar itu, beberapa kali tangan kirinya bergerak dan puluhan butir jarum hitam menyambar ke seluruh penjuru kamar itu, menyebar maut Akan tetapi tidak ada suara apa-apa yang terdengar sebagai akibat sambaran jarum-jarumnya itu L M Hai Lomo tidak puas dan menerjang masuk sambil memutar tongkatnya seperti orang gila Terdengar suara hiruk pikuk dan meja kursi serta pembaringan di dalam kamar itu patah-patah dan hancur terkena amukan tongkat kakek buntung ini Setelah mendanai kenyataan bahwa kamar itu benar-benar kosong, L M Hai Lomo melompat keluar Di dalam rumah itu terdapat tiga buah kamar, yakni kamar So Bun Sem bersama istrinya, kamar Tek Hang, dan kamar Siao Yang Tiga kamar ini semua menjadi korban dari amukan tongkat L M Hai Lomo diobrak-abrik dan diwancurkan Kemudian, dengan penasaran sekali karena tidak melihat orang di situ L M Hai Lomo lalu mengajak muridnya menuju ke belakang Suara gaduh tadi menarik perhatian dua orang nelayan dari rumah itu yang tadi bercakap-cakap di ruang belakang, di kamar pelayan Mereka berdua lalu pergi ke dalam ruang hendak memeriksa apakah yang menimbulkan gaduh itu Baru saja mereka, tiba di ambang pintu tembusan, tiba-tiba L M Hai Lomo dan Xiang Chu bergerak L M Hai Lomo menggerakkan tongkatnya dan seorang pelayan roboh dengan kepala terpisah dari tubuh Ternyata dengan sekses sabit saja, leher orang itu telah putus Xiang Chu yang kini sudah tahu akan keganasan suhunya, mendahului suhunya itu, cepat melompat dan menangkap pelayan kedua Lekas katakan, di mana adanya Tian Te Kiamong Song Bun Sen bentaknya perlahan Pelayan itu gemetar seluruh tubuhnya sehingga untuk beberapa lamanya ia tidak dapat menjawab Ia menjatuhkan diri berlutup dan berkata, Sung Tai Hiap sedang pergi keluar kota Entah kemana, Xiang Chu menjadi kecewa mendengar ini Akan tetapi L M Hai Lomo menjadi marah tanpa dapat dicegah oleh Xiang Chu Tongkatnya bergerak dan pelayan ini pun roboh dengan tulang leher putus seperti dua orang kawannya Kemudian L M Hai Lomo mengamuk, semua anjing, kucing dan ayam peliharaan Song Bun Sen dibunuh Loh untuk melampiaskan kemarahannya, ia membakar rumah itu menjadi abu Suhu, kau terlalu Xiang Chu berkata marah sekali, ia menganggap perbuatan suhunya di luar batas kesopanan Biarpun terhadap musuh besar, tidak semestinya suhunya membunuh para pelayan yang tidak berdosa Bahkan membakar rumah sampai habis Ini bukanlah perbuatan gagah, lebih patut disebut perbuatan pengecut Membunuh pelayan dan membakar rumah di waktu musuh besar itu tidak ada di rumah L M Hai Lomo marah sekali Apa kau bilang? Terlalu? Eh, Xiang Chu, bukankah kau muridku? Apakah sekarang kau juga hendak membelat fayan TST Among si Jahanam? Bukan begitu, Suhu Tehu hanya bersedih melihat sepak terjang Suhu yang terlalu kejam Apakah dosanya para pelayan itu? Apa dosanya binatang-binatang peliharaan tadi? Dan mengapa pula membakar rumah sedangkan cuan rumah tidak ada? Kau peduli apa? Apakah kau lebih sayang kepada pelayan-pelayan tadi daripada kepadaku? Apakah kau lebih sayang kepada anjing dan ayam daripada kepada gurumu? Kau muridku, ku didik semenjak kecil kau harus tunduk dan taat kepadaku Segala sepak terjangku bahkan harus kau contoh Nah, lihat inilah M Hai Lomo menggunakan kakinya untuk menendang mayat seorang di antara pelayan-pelayan tadi Sehingga mayat itu terlempar ke dalam api yang bernyala-nyala Hayo kau turut perbuatanku dan lemparkanlah dua orang pelayan yang lain ke dalam api Pula Siang Cu menjadi mendongkol bukan main Ia tidak mentaati perintah Suhunya, bahkan lalu membalikan Tubuh keluar dari pekarangan rumah itu Lam Hai Lomo marah sekali Dua kali tendangan membuat dua mayat yang lain melayang ke dalam api Kemudian ia mengejar muridnya Siang Cu Kalau aku tidak sayang kepadaku, sekarang juga ku hancurkan kepalamu Kau harus tunduk dan taat kepadaku Biar andai kata kau ku jodohkan dengan putra Tung Hai Sian Jin itu Atau bahkan kau pun harus tunduk Andai kata kau ku ambil menjadi istriku sendiri Kau adalah anak yatim piatu Aku yang membesarkanmu Aku yang memeliharamu dan aku yang mendidikmu Mengerti akan tetapi Ucapan yang keluar dari otak Lam Hai Lomo Yang sudah setengah gila itu membuat gadis ini merasa muak sekali Ia tidak berani menyatakan kemarahannya Sungguh pun mendengar ucapan itu Ingin sekali ia mencabut pedang dan menyerang Suhunya Ia hanya menghapus air matanya sambil berjalan terus Kemudian dapat juga ia berkata Masa bodoh, terserahlah kepada Suhu saja Mau bunuh boleh bunuh Pendek kata, mulai sekarang Tau tidak mau mengikuti Suhu Karena segala perbuatan yang Suhu lakukan bertentangan dengan hati Tau Chu Sian Chu, kembalilah tidak Suhu, Tau Chu akan merantau seorang diri Ku bunuh kau kalau tidak segera datang ke sini Terserah kepada Suhu Bukankah Tau Chu anak yang Suhu pelihara dan didik sampai besar? Sekarang mau bunuh terserah Tau Chu takkan melawan Kau murid murtad Begitukah sikap seorang murid terhadap Suhunya? Apakah kau mau bersekongkol dengan Tiantekiamong untuk memusuhiku? Kau tidak kasihan melihat Suhumu menjadi rusak karena Tiantekiamong Mendengar ucapan ini Sian Chu menghentikan tindakan kakinya dan menengok Wajahnya pucat dan air matanya mengalir di sepanjang pipinya Bibirnya gemetar Baru kali ini ia merasa betapa buruk nasibnya Menjadi seorang yatim piatu Tidak tahu siapa orang tuanya dan dibesarkan oleh seorang guru yang biarpun amat sakti Namun ternyata bukan orang baik-baik Batikan boleh ditang manusia berwata iblis Suhu tahu bahwa Tau Chu kasihan kepada Suhu Akan tetapi perbuatan-perbuatan yang Suhu lakukan itu menghapus rasa kasihan itu membuat Tau Chu menjadi sedih dan kecewa Tau Chu bukan seorang murtad, bukan mengkhianati Suhu Bahkan Tau Chu berjanji hendak mencari sendiri musun besar Suhu itu dan akan Tau Chu balaskan sakit hati Suhu Biarpun untuk itu Tau Chu harus berkorban nyawa untuk membalas budi Suhu selama mendidik Tau Chu lam hai lomo tertegun Kau hendak mencari Tiantekiamong Bagus, bagus Baiklah, mari kita berlomba Siapa yang akan dapat membunuhnya lebih dulu? Ha, ha, haslelah berkata demikian Kakek ini lalu berkelebat pergi Ia meninggalkan kata-kata dari jauh, betapapun juga, kau muridku dan akan datang saatnya kau harus ikut lagi padaku Lam hai lomo memang seorang kakek yang sudah gila dan rusak jiwanya, akan tetapi otaknya cerdik Ia masih meragukan apikah akan dapat menangkan Tiantekiamong Maka sekarang ia sudah mewakilkan pembalasan dendam itu kepada Siang Chu Sementara itu, ia bisa mencari kawan dan membantu untuk melanjutkan usahanya membalas dendam ini Sementara itu, Siang Chu lalu melanjutkan perjalanannya bertekad untuk mencari Tiantekiamong dan mengadu nyawa untuk membayar hutang yang ia dapat dari suhunya Setelah itu kalau ia tidak mati dalam usahanya ini ia akan menjauhkan diri dari suhunya, dari dunia ramai karena hidupnya kini kosong, tidak bercita-cita, tiada tujuan, adanya hanya kekecewaan dan kedukaan Perasaan ini membuat Siang Chu yang pendiam dan keras batin menjadi makin pendiam Demikianlah maka ketika Tiantekong tiba di Tikle, pemuda ini melihat rumahnya telah menjadi tumpukan puing dan tiga orang pelayan orang tuanya telah tewas dalam keadaan amat mengerikan Tak seorang pun dapat menceritakan siapa erangnya yang melakukan bal ini Akan tetapi diam-diam Pek Hang sudah dapat menduga bahwa yang melakukan tentulah Lam Hai Lomo, musuh besar ayahnya yang amat jahat dan yang ia dengar masih hidup menjadi penghuni dari pulau Sam Leong Tu itu Hatinya menjadi berduka dan gelisah sekali Siau yang tertawan oleh orang jahat, kini rumahnya dibakar musuh dan orang tuanya entah berada di mana Karena bingung dan tidak tahu harus menyusul orang tuanya di mana Tek Hang lalu mengambil keputusan untuk berangkat saja kosian Hoang San untuk minta tolong kepada supeknya Yap Tian Giok atau kalau mungkin minta pertolongan nenek gurunya Mo Bin sebelum Masih Kuno pada suatu hari ia tiba di perbatasan Provinsi Sansi sebelah barat Di mana mengalir sungai kuning, Eh Won Ho, yang lebar dan penuh airnya Tek Hang berjalan cepat di sepanjang lembab sungai yang mengalir melalui selas-sela lering bukit Luliang Sansian Hoang San tidak jauh lagi Puncaknya sudah nampak menjulang tinggi di depan Ketika ia sedang berjalan cepat dengan hati penuh gundah dan gelibat Tiba-tiba ia mendengar tiara senjata beradu menerbitkan suara nyaring sekali Pendengaran Tek Hang amat tajam dan terlatih Dari mara nyaring itu ia dapat menduga bahwa yang beradu adalah senjata duri pada legam yang amat baik Suara beradunya besi itu atau baja biasa saja tidak mengeluarkan bunyi seperti itu Dan biasanya, di mana ada senjata mustika, tentu ada orang-orang gagah yang berkepandaian tinggi Tek Hang mempercepat larinya, menuju ke arah datangnya suara gaduh itu Suara itu datang dari lereng bukit yang kering dan ketika ia tiba di situ Ia melihat seorang gadis muda berpakaian serba merah sedang dikeroyok hebat sekali oleh ketiga orang hwasyo gundul yang sudah berusia tua Gadis baju merah itu memainkan sebatang pedang dengan gerakan bebat sekali Tubuhnya bergerak ke sana kemari seperti seekor burung merah, demikian lincah dan ringannya Pedang yang dimainkannya mengeluarkan cahaya gemilang berwarna hijau dan permainan pedangnya demikian lihai Sehingga pedang itu beruban menjadi segelung sinar hijau yang menyambar-ruyambar seperti seekor naga mengamuk Tek Hang kagum sekali dan kalau tidak melihat pakaian dan pedangnya, tentu ia akan mengira bahwa gadis itu adalah siaoyang adiknya Apakah karena gerakan gadis itu demikian gesit seperti gerakan siaoyang? Ia lalu memperhatikan tiga orang kakek hwasyo yang mengeroyok gadis itu Biarpun gadis itu gagah perkasa dan ilmu pedangnya tinggi, namun keroyokan tiga hwasyo itu membuatnya terdesak juga Hal ini membukukan bahwa tingkat ketandaian tiga orang hwasyo itu pun sudah mencapai tingkat yang amat tinggi Melihat pakaian gadis itu, pembaca tentu dapat menduga siapa adanya darah perkasa itu Memang ia bukan lain adalah Hong Xiang Chu, murid dari Leng Hai Lomo Seng Jin Sian Su Darah perkasa yang memisahkan diri dari suhunya karena ia tidak suka melihat sepak terjang suhunya yang ganas dan kejam Seperti telah diceritakan di bagian depan, darah ini melarikan diri dari Leng Hai Lomo Dan merantau seorang diri dengan satu cita-cita, yakni mencari Tiantepia Mong Song Bun Sam Untuk mencoba membalaskan sakit hati suhunya yang telah dirusak badannya secara keji dan mengerikan oleh Raja Pedang itu Akan tetapi, ketika ia tiba di lareng bukit Luliang San, di tengah jalan ia bertemu dengan tiga orang hwasyo tua yang agaknya memang mengejarnya Karena begitu bertemu, tiga orang hwasyo itu sering tak menyerangnya Xiang Chu adalah seorang darah yang tak kenal takut Melihat serangan hebat tiga orang hwasyo tua yang tak dikenalnya, yang menyerang dengan tangan kosong namun dengan gerakan luar biasa lihainya, ia cepat mengelap dan mencabut pedangnya Melihat sinar hijau dari pedang di tangan gadis itu, tiga orang kakek gundul ini nampaknya menjadi makin marah Tak salah lagi inilah siluman wanita itu teriak seorang di antara mereka yang cepat mencabut sebatang toya hitam Benar, maik kita lenyapkan siluman ini dulu, baru kelak mencari siluman tua Kata hwasyo kedua yang mengeluarkan sebuah kipas besar dengan lima batang yang ujungnya runcing dan layar kipasnya terdiri dari lima warna Siluman rase, kau menyerahlah teriak hwasyo ketiga yang mengeluarkan senjata berupa segulung tasbeh perak Siang Cu marah bukan main mendengar betapa tiga orang kakek ini datang-datang tidak hanya menyerangnya, malahan memaki-makinya sebagai seluman Namun, biarpun ia memiliki kekerasan hati, ia tidak segela gurunya, ia masih dapat menahan gelora cairnya yang marah Dan sambil pentangkan pedang Chang Hong kiam di depan dadanya, ia membentak murah Tertahan dulu, kalian ini orang-orang tua yang berpakaian seperti pendeta, mengapa tidak mencari jalan terang? Apakah memang begitu sifatnya pendeta-pendeta, datang-datang memaki orang dan mencari permusuhan? Aku Ong Siang Cu tidak takut seujung rambut pun kepada kalian, akan tetapi aku harus tahu lebih dulu, apakah kalian ini udik salah mengenai orang? Aku selama hidupku belum pernah bertemu dengan kalian, apakah mendadak kalian telah menjadi gilat? Tiga orang kakek gundul itu sebetulnya adalah tokoh-tokoh besar dari Godi San, ketua-ketua Godi Pai yang disebut Godi Semtai Su HWSO yang berserjata Toya Hitam adalah Tian Seng Hwasyo dan senjatanya itu disebut Ohtiat Pang, Toya Besi Hitami Hwasyo kedua yang bersenjata kipas adalah Tian Beng Hwasyo dengan senjatanya kipas Ngo Heng Sem, kipas 5 zat Hwasyo ketiga adalah Tian Lok Hwasyo dengan senjatanya Tasbeh Parak yang tidak kalah lihainya oleh senjata-senjata kedua orang Suhengnya Siluman Betina, kau belum mengenal Pin Cheng bertiga ataukah hanya pura-pura tidak kau kenal? Pin Cheng adalah Tian S.S.N.G Hwasyo dari Godi Pai, kedua orang suteku ini adalah Tian Beng Hwasyo dan Tian Lok Hwasyo Kau sudah mengetahui akan dosamu yang besar, sekarang tidak lekas menyerah mau tunggu Pin Cheng turun tangan dan menggunakan kekerasan kata ketua pertama dari Godi Pai itu Mengertilah kini darah itu mengapa tiga orang kakek gundul ini datang-datang begitu marah kepadanya Ah, jadi Semwi loh Suhu ini adalah Gobi Sem Taisu Dengar Semwi, kalian bertiga, saya akan memberi penjelasan mengenai peristiwa yang baru terjadi di puncak Gobi San Sesungguhnya, memang di dalam hati Xiang Chu Merasa malu dan tidak enak terhadap tiga orang kakek ini karena perbuatan Suhunya akan tetapi, sebagai seorang murid, tidak akan ia menimpakan kesalahan kepada Suhunya, bahkan ia harus membela nama baik Suhunya Mau bicara apalagi seru Tian Beng Hwasyo yang sudah marah sekali sambil mengebutkan kipas Ngo Heng San di tangannya ke arah gadis itu Kipas ini hebat sekali dan selain tiap ujung batangnya dapat dipergunakan sebagai senin jata runcing yang menembus kulit daging dan tulang Serta dapat pula dipergunakan untuk menotok jalan darah dengan keruk yang berbahaya sekali bagi pihak lawan Juga dengan tenaga luokang, kipas ini dapat dikebutkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan angin PUK Uion yang dapat merobohkan seorang lawan yang tidak begitu kuat akan Tetapi, kini ia menghadapi Ong Xiang Chu, darah perkasa yang semenjak kecil digembleng hebat oleh Leng Ai Lomo, seorang tokoh besar di dunia perselatan yang sakti Ketika merasakan sambaran angin yang hebat memukul ke arah dadanya Xiang Chu menggerakkan tangan kirinya, melakukan gerakan menyampok di depan dada dan angin pukulan yang keluar dari sambaran kipas itu dapat dibuyarkan seketika itu juga Tian Deng Ho Sio menggereng marah melihat pukulannya dipunahkan dengan demikian mudahnya Ia hendak melompat maju dan melakukan serangan, akan tetapi Tian Seng Ho Sio mengangkat tangan mencegahnya Nanti dulu, Ji Sute, adik seperguruan kedua Biarkan dia bicara sebentar Masih belum terlambat untuk memberi hukuman padanya Kemudian ia berkota kepada Xiang Chu Kau bicaralah sesukamu, kami akan mendengarkanmu Biarpun kami tak dapat berjanji akan mempercayai semupa kata-katamu Xiang Chu marah dan mendongkol sekali Akan tetapi ia dapat menahan kesabaran hatinya Lalu berkata dengan merengut Kau mendengar atau tidak, terserah kepada Sam Wei Mau percaya atau tidak, juga aku tidak ambil pusing Pokoknya aku harus menerangkan kepada Sam Wei Mengapa kami sampai turun tangan memberi hajaran kepada orang-orang Godipai Nah, dengarlah baik-baik Aku dan Su Hu tadinya bertempat tinggal di atas pulau Sam Leong Tu Jauh dari dunia ramai Selama hidup kami lah pernah mencampuri urusan orang lain Apalagi berurusan dengan orang-orang Godipai Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk memusuhi Godipai Akan tetapi belum lama ini Kami didatangi oleh seorang anak murid Godipai Yang bernama Siaw Giamong Licit dan Jahanam itu Telah minggat dari pulau kami sambil membawa harta simpanan Su Hu Nah, bukankah itu sudah sepantasnya Kalau Su Hu dan aku marah dan mencarinya untuk memberi hukuman yang setimpal? Kami tidak tahu ke mana harus mencarinya Akan tetapi oleh karena dia anak murid Godipai Kami lalu mencari kegodisan murid-murid Sam Hui di Godi San tidak membantu kami Dan tidak mau menyerahkan Jahanam Licit Sebaliknya malahan memaki dan menyerang kami Itulah sebabnya mengapa Su Hu menjadi marah dan menghajar mereka Enak saja kau bicara Tiansur Hwasio membentak marah Kami tidak mempunyai murid bernama Siaw Giamong Licit Hal ini sudah berkali-kali dikatakan oleh murid-murid kami akan Tetapi kau dan gurumu tidak percaya dan menjatuhkan tangan maut Mengandalkan kepandayan sendiri Kelakuanmu dan suhumu seperti kelakuan iblis saja Oleh karena itu, menyerahlah agar kami Tak usah menggunakan kekerasan Katakan di mana sekarang adanya gurumu Siluman buntung itu Orang tua, jangan sembelarangan mengeluarkan makian Kata Siam Chu mendongkol Su Hu adalah lem hai lomo Sian Jin Sian Su Tiga orang seperti kalian ini Mana dapat mengeluarkan kesombongan di depannya Lebih baik Sam Hui melupakan saja kesalahpahaman itu Yang sudah biarlah lalu Dan selanjutnya harap Sam Hui lebih keras mendidik murid Agar dapat menyambut datangnya tamu dengan lebih hormat Siluman wanita, kau sombong seru Tian Beng Ho Su yang sudah tak dapat menahan kesabaran hatinya lagi Kipas Ngo Heng Sian di tangannya bergerak cepat Ujungnya menotok ke arah iga kiri Siam Chu dan Kaiti kipas yang berwarna lima itu tertutup Gerakan serangan Sian Jip Ki Ucu Dewa menyambut mutiara Ini lihai sekati Dan Siam Chu maklum akan hal ini Maka ia lalu berseru nyaring dan pedangnya berkelebat menangkis Tian Ho Kho Siu tidak mau tinggal diam Karena ia tahu bahwa gadis ini memiliki kepandayan tinggi Segera ia berseru keras dan tasbeh peraknya menyambar pula Melakukan serangan yang tak kalah lihainya Tasbeh ini terbuat daripada perak Setiap butir biji tasbeh dapat mendatangkan luka maut pada lawannya Juga Tian Seng Ho Siu melihat gerakan Siam Chu yang amat gesit Tidak mau membiarkan dua orang sutenya bersusah payah sendiri Cepat menggerakkan Toyanya dan Toya itu menyambar teras Mendatangkan angin pukulan yang mengejutkan hati Siam Chu Berbahaya sekali tiga orang lawan ini Pikirnya terutama sekali Toya di tangan Tian Seng Ho Siu Maklum bahwa ia menghadapi tiga orang lawan yang benar-benar tangguh Siam Chu tidak mau banyak cakap lagi Melainkan ia mengerahkan seluruh perhatian, tenaga dan kepandayan untuk menjaga diri dan balas menyerang Pedangnya berubah menjadi gulungan sinar hijau Menjadi satu dengan tubuhnya yang terbungkus pakaian merah Sehingga ketika ia mainkan pedangnya dengan cepat Yang kelihatan hanya gulungan besar sinar hijau melingkungi bayangan merah Seperti setangkai bunga mawar merah di antara daun-daun hijau Siam Chu berusaha keras untuk merobohkan lawan tanpa membunuh mereka Ia tidak tega kalau harus membunuh tiga orang kakek yang dianggap oleh hatinya sama sekali tidak berdosa ini Bahkan ia merasa bahwa ia dan suhunya yang bersalah dalam-dalam hal ini Sungguh pun untuk menerima salah dan menyerah menerima hukuman Ia tidak mau Namun, jangankan hendak mengalahkan Gobi Semtaiso tanpa membunuh mereka Andai kata ia bermaksud membunuh mereka pun Belum tentu ia bisa Tingkat ilmu kepandayan tiga orang kakek ini jauh melebih dia Hanya karena ilmu pedannya yang aneh, ganas dan cepat sajalah yang membuat sampai begitu lama Siam Chu belum kalah Senjata tiga orang kakek ini selain aneh Juga merupakan senjata-senjata yang terbuat daripada logam yang keras dan kuat sekait Sehingga dapat menandingi Cetieng Hang Kiam di tangannya Setelah bertempur hampir seratus jurus Siam Chu mulai terdesak hebat Tiga orang tokoh Gobi Pai itu bertempur dengan maksud membunuh Dan hal ini dapat dimaklumi karena tentu saja mereka merasa sakit hati Sekali melihat kelenteng mereka dibakar musnah dan banyak murid-murid mereka binasa Siam Chu benar-benar dapat dipuji Tiga orang lawannya ini bukanlah orang-orang se-en barangan Jangankan menua maju bersama, sedangkan untuk melawan seorang di antara Mereka saja, orang harus memiliki ilmu silat tinggi Namun ketiga Gobi Sentai Su sudah amat terkenal sebagai tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi Dan dunia Kang Ong memandang mereka dengan segan dan hormat Entah sudah berapa banyak lawan jahat dan liai tunduk dan rogoh dalam tangan tiga orang kakek ini Akan tetapi sekarang, menghadapi seorang gadis muda, biarpun mereka telah mengeroyoknya Dalam seratus jurus masih juga mereka belum dapat mengalahkannya Ini merupakan hal yang amat memalukan dan merendahkan nama baik mereka Dan diam-diam mereka harus akui bahwa selama hidup belum pernah mereka temui seorang gadis semuda ini Dengan kepandaian sehebat itu Apalagi karena dalam keadaan terbesar Siangcu masih dapat kadang-kadang melakukan serangan balasan yang amat berbahaya Siluman jahat yang berbahaya Tianho Khosyo memaki sambil mengerahkan tenaga Mengerang dengan tasbehnya yang menyambar ke arah kepala Siangcu Pada saat hu juga, Tiandenk Khosyo menyerang dengan kipasnya ke arah ulu hati gadis itu Sedangkan hampir berbareng Tianseng Huiyo menyerampangkan toyanya ke urat Serangan ini hebatnya bukan main dan agaknya Siangcu yang sudah berada dalam keadaan amat terat Sakaiutakan dapat menghindarkan cirinya Itgi Akan tetapi, ketabahan, keirenangan, dan kegesitan gadis ini menolongnya Dengan amat cekatan Siangcu melakukan gerakan berbareng dengan sepasang tangannya Tangan kanan yang memegang pedang itu menangkis sambaran tasbeh di kepala Dan lengan kirinya melakukan gerakan o samping menyompok kipas yang menusuk ulu hatinya Terdengar suara keras dan bunga api berpijar ketika pedang bertemu dengan tasbeh Sedangkan tangan kirinya yang menyompok kipas lalu bergerak dan mengembangkan lima jari tangan yang kecil halus Mencengkeram ke arah kain Kipas itu, namun Siangcu merasa pinggir telapak tangannya perih dan ternyata kulit telapak tangannya berdarah Terluka oleh kipas itu Pada saat itu, datanglah Toya atau Tongkatau Te Arpang dari Tian Sen Hoesho yang menyerampang kakinya dari kanan Tidak ada waktu lagi untuk melompat atau mengelak Juga kedua tangannya yang baru saja menghindarkan dua serangan tak mungkin menolong kakinya Siangcu amat tabah dan besar hati Melihat datangnya Toya yang akan dapat mematahkan tulang-tulang kakinya dengan mudah Ia lalu cepat menggerakkan kaki kanan Diangkat sedikit dan ia menerima datangnya sambaran tongkat itu dengan ujung atau telapak kakinya Ketika Toya itu sudah mengenai telapak kakinya Siangcu mengerahkan lewekang untuk menolak hawa pukulan lawan sambil mempergunakan ginkang Mengenjot kakinya sehingga tiba-tiba tubuhnya terlempar ke atas terdorong oleh desakan pukulan Toya itu Tubuh yang ringan ini melayang ke atas dan Siangcu cepat mempergunakan gerakan Sin Leong Hoan Sin Naga sakti membalikan badan lalu berpoksai membuat salto tiga kali sehingga tubuhnya berputar makin tinggi Kemudian ia melayang turun dengan kepala di bawah dan kaki di atas Sedangkan pedangnya diputar sedemikian rupa di bawah kepalanya sehingga tidak memberi kemungkinan kepada lawan untuk mendesaknya Akan tetapi, gerakan Siangcu ini demikian indah dan lihat sehingga tiga orang kakek gundul itu lupa untuk mendesaknya Berdiri sambil memandang gadis itu dengan kagum sekali Bagus sekali Tian Seng Hoesyo tidak terasa berseru memuji Akan tetapi ia segera mendesak lagi, bahkan kini Tian Deng Hoesyo yang melihat kipasnya robek sedikit Menjadi marah sekali dan menyerang lebih hebat daripada tadi Pada saat Siangcu sudah merasa lelah dan sudah mulai terdesak hebat itu, munculah Seng Tegheng Pemuda ini merasa tidak senang melihat kele pertempuran itu Seorang gadis muda dikeroyok oleh tiga orang huesyo tua yang memiliki kepandayan tinggi Ketika ia melihat bahwa gadis itu banyak persamaannya dengan Xiao Yang Ia lebih menaruh hati kasihan kepada gadis yang dikeroyok itu Ia memang sedang gelisah hatinya Kini melihat gadis si Iudi keroyok dan amat terdesak Ia membayangkan betapa akan bingungnya hati Xiao Yang Kalau sekiranya adiknya itu yang mengalami keroyokan Siapa tahu kalau-kalau Xiao Yang pun mengalami nasib Seperti gadis yang agaknya pun berada seorang diri ini Semwilosuhu, tahan dulu serunya sambil melompat maju mendekat Mengeroyok seorang lawan yang begitu muda Sungguh tidak boleh dibilang gagah Gobi Sen Tai Su sedang marah dan penasaran sekali karena sampai begitu lama mereka belum juga bisa mengalahkan Xiang Chu Maka teguran pemuda yang baru datang ini membuat muka mereka menjadi merah saking merasa malu dan juga marah Apalagi tiandeng huesyo yang kipasnya kena dibikin robek oleh Xiang Chu Huesyo ini mengira bahwa pemuda yang datang tentu kawan dari Xiang Chu Atau setidaknya kedatangannya merupakan bantuan bagi gadis itu Maka ia melompat, menyerang dengan kipasnya ke arah kepala Tek Hang sambil membentak Jangan mencampuri urusan kami Serangan ini dilakukan dengan hebat Akan tetapi sesungguhnya tiandeng huesyo hanya hendak menggertak saja Ia memandang rendah kepada pemuda yang baru tiba Dan ia pun tidak mau membunuh orang maka ia hanya hendak menakut-nakuti Tek Hang saja Akan tetapi, sikapnya ini menimbulkan kesan buruk dalam hati Tek Hang Dengan adanya sikap kasar dari tiandeng huesyo yang sedang marah Tek Hang makin merasa yakin bahwa tentu tiga orang huesyo ini adalah orang-orang jahat yang mengganggu gadis itu Kini menghadapi serangan dengan senjata kipas yang dahsyat Ia cepat menggerakkan tangan kanan menyampok dan mengerahkan tenaga Tangannya bergerak memutar dan dengan indahnya ia melakukan gerakan pukulan yang disebut tuisan ciang Pukulan mendorong bukit, tangannya beradu dengan kipas dan krak sebatang Daripada lima batang tulang kipas itu patah dan kain kipas robek lagi ujungnya Sesungguhnya, biarpun kepandayan Tek Hang sudah sangat tinggi Namun tidak mungkin dalam segerakan saja ia berhasil mematahkan batang kipas tiandeng huesyo Kalau saja Tian Beng El, huesyo berlaku hati-hati Huesyo itu memandang rendah pemuda ini Sama sekali tidak pernah mengira bahwa ia berhadapan dengan putra dari Tian Chu Piamong Song Bunsen Maka melihat kipasnya patah, ia menjadi pucat dan marah sekali Manusia jahat, ternyata kau kawan dari siluman rase ini bentaknya Sambil menyerang terus dengan kipasnya yang kini kainnya telah robek dan baunya tinggal empat buah lagi Akan tetapi kini ia menyerang lebih hebat dan hati-hati dan biarpun kipas itu telah rusak Namun masih merupakan sebuah senjata yang amat lihai Sabar, lo suhau, aku tidak ingin bertempur Hanya ku rasa tidak adil mengeroyok nona ini Kata Tek Hang Yengge Cep mengelak Akan tetapi Tian Beng Ho Suo mendesak terus sehingga terpaksa Tek Hang mencabut pedangnya untuk mempertahankan diri Lo suhau, sekali lagi ku ulangi Aku tidak mencari permusuhan Hanya menuntut keadilan melihat nona ini dikeroyok tiga oleh orang-orang berkepandaian tinggi seperti kalian Kata Tek Hang dengan suara sabar Akan tetapi Tian Beng Ho Suo yang galak dan sudah marah sekali tidak mau mendengar kata-katanya dan menyerang terus dengan hebatnya Ilmu pedang Tek Hang adalah ilmu pedang yang pada masa itu merupakan ilmu pedang tiada taranya sehingga ayahnya mendapat julukan Raja Gedang Dan pemuda ini memang memiliki tenaga iwakang yang besar serta ketenangan gerakan yang membuat ilmu pedangnya menjadi makin masak dan kuat Sedangkan Tian Beng Ho Suo yang sucah amat lelah ketika mengeroyok Xiang Chu tadi, kini ditambah pula dengan rasa penasaran dan marah Maka gerakannya mengawur dan nekat, hanya memusatkan gerakan pada serangan dalam nafsunya hendak segera merobohkan lawan Maka ketika ia menyerang dengan hebat dengan kipasnya Tek Hang menggerakan pedang secara luar biasa dan hebat sekali Pedangnya menyambar dan begitu dapat menangkis kipas, lalu digerakan memutar Bukan main hebatnya gerakan yang mengandung tenaga menempel ini karena tanpa dapat ditahan pula Tian Beng Ho Suo terpaksa harus mengikuti putaran pedang ini dan kipasnya ikut pula berputaran dengan pedang Lepas senjata terdengar Tek Hang berseru sambil mengerahkan tenaga dan, benar saja kipas itu terlepas dari Tangan Tian Beng Ho Suo dan mencelat ke atas, disambar oleh tangan kiri Tek Hang sehingga kipas itu kini berada di tangan pemuda ini Harap lo suhu berlaku sabar dan marilah kita bicara secara baik-baik, kata Tek Hang sambil menyerahkan kembali kipas itu Akan tetapi, Tian Beng Ho Suo sudah menjadi malu sekali karena kekalahannya yang tak tersangka-sangka ini Ia menerima kipasnya, menggunakan kedua tangan untuk mematahkannya beberapa kali sambil berkata Sudahlah, sudahlah Pin Cheng memang harus belajar lagi sepuluh tahun Ada pun dua orang Ho Suo lainnya yang masih mengeroyok Siang Chu Ketika melihat betapa saudara mereka kena dikalahkan oleh pemuda yang teru Tiba menjadi kaget dan marah sekali, juga mereka menjadi gelisah Baru menghadapi darah muda murid Lam Hai Lomo itu saja mereka bertiga sudah tak berdaya Apalagi kalau sekarang datang lawan barn yang agaknya tidak kalah lihainya seperti gadis itu tanpa banyak cakap lagi Tian Seng Ho Suo dan Tian Wok Ho Suo cepat mengalihkan serangannya Kini mereka maju menyerang Tek Hang yang tidak menyangka-nyangka sama sekali Terima kasih telah menonton